Mata uang kripto membutuhkan listrik sangat besar yang kini umumnya diproduksi menggunakan bahan bakar fosil. Industri kripto yang sangat berkembang ini sering disebut sebagai ancaman upaya memerangi perubahan iklim. Namun sejumlah penambang kripto mengutamakan energi berkelanjutan, salah satunya Soluna Computing. Menurut mereka penambangan bitcoin bahkan bisa membantu mengatasi hambatan ekonomi, bahkan menambah pembangunan instalasi pembangkit tenaga surya dan angin. Konsep ini disebut curtailment atau pembatasan. Kadang pembangkit menghasilkan listrik lebih banyak dari permintaan. Surplus yang tidak terpakai membuat energi terbarukan kurang menghasilkan profit. Menurut John, disitulah penambangan bitcoin bisa bermain. Pusat data yang dibangun di pembangkit tenaga angin di Texas ini menggunakan listrik untuk penambangan kripto dan proses lainnya. Rancangan bangunan efisien ini tidak menggunakan AC. Pusat data Soluna juga beroperasi di kawasan pembangkit listrik tenaga air di Kentucky. Penambangan kripto menyediakan penghasilan baru bagi fasilitas pembangkit tenaga listrik non-fosil. Sebuah simbiosis mutualisme yang mungkin bisa membantu kita lebih cepat bertransisi ke energi terbarukan. Dari Washington DC VOA